Intro PLT Bupati Cianjur, H.J. Herman Soeherman meninjau lokasi pergerakan tanah yang berada di Kampung Cibadak, RT 02 RW 08, Desa Sukamahi, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur, Jumat 10 Januari 2020. Dalam kesempatan itu, PLT Bupati menjelaskan tim relawan tangguh bencana atau retana yang dapat mendeteksi dini potensi pergerakan tanah tersebut semenjak membentuk retana atau relawan tangguh bencana di Kampung Cianjur, pihak pemerintah Kepatian merasa terbantu. Ini pula yang menjadi motor kami di Kampung Cianjur. Diharapkan retana bisa mendeteksi dini potensi bencana di wilayah Kampung Cianjur. Alhamdulillah, semenjak kita membentuk retana, relawan tangguh bencana. Alhamdulillah, ini yang menjadi motor kami di Kampung Cianjur yang masuk depan. Itu yang menemukan. Dan insya Allah, dengan terjadi seperti ini, kita antisipasi dari awal. Mudah-mudahan bencana yang setuju tidak terjadi. inginnya saya ini, jangan menangani bencana, tapi sebelum bencana, mencegah bencana, sehingga biaya tidak terumah. Korbapun insya Allah, tidak terumah. Sementara itu, camat suka resmi, Firman Edy menjelaskan, upaya antisipasi awal dengan memonitoring kaitan pergerakan tanah terus disiagakan. Kerja bareng TNI, Polri BPBD. Dari data rekam kami dari Retana, dari jumlah kepala keluarga ada 51 kepala keluarga, dengan jumlah total 5, mungkin 4.75, jumlah 2 ada 181 orang. Nah saat ini dari pihak kecamatan sendiri sudah melakukan upaya apa? Alhamdulillah, kami beserta dari peserta ini, dan Polri atau sekandaran, semasa mungkin berpisah, semasa perhatian serda sejauh, mungkin kami sembah di sini, dan kami juga dengan masyarakat dibantu untuk memonitoring kaitan dengan pergerakan tanah dari sejauh sampai sejauh. Hadir Kepala BPBD Kabupaten Cianjur, Deddy Supriyadi, Kadi Sosial Cianjur, Ahmad Putawali, Tim Buskesmas Sukaresmi, Camat Sukaresmi, Firman Edy, serta yang lainnya.